Secara garis besar untuk pengembangan karya atau proses kreatif berkarya, saya lebih cenderung untuk mengembangkan dari sejarah dan tubuh secara general. Misalkan untuk pengembangan beberapa proses kekaryaan saya selama ini, saya biasanya mencari beberapa literatur yang berhubungan dengan keseharian, baik itu tentang kehidupan di kota, baik itu kehidupan di dalam rumah tangga mungkin, dan kemudian itu direalisasikan dalam beberapa medium yang memang bisa hadir atau dicetak. Misalkan kayak bentuk video, atau bentuk fotografi, atau mungkin bentuk buku. Jadi sejauh ini visual-visual yang hadir, karena saya pendekatan lebih ke area yang performatif, dan dekat sekali dengan bentukan performance art, maka sejarah dan tema ketubuhan ini biasanya selalu hadir dalam setiap proses kekaryaan. Yang menurut saya cukup menjadi tonggak dalam karya saya adalah satu karya saya yang berhubungan dengan video performance art yang berjudul What, itu adalah ketika saya memiliki satu pendekatan dengan sebuah cerita yang saya dapatkan dari Alkitab, kemudian saya hubungkan dengan satu bentuk kekaryaan video art yang berhubungan dengan seni performance art. Ini setelah 12 tahun, akhirnya mampu terkoleksi oleh Guggenheim Museum di New York, dan ini cukup membanggakan sekali bagi saya, karena terlepas dari memang ini sudah ada, karya ini memang sudah berhasil untuk kemudian ditampilkan di beberapa event, dan juga terlepas dari event, sebetulnya yang menyenangkan bagi saya adalah karya ini bisa dibahas dalam beberapa kelas, jadi kelas yang tidak hanya berhubungan dengan seni rupa saja, dan bahkan saya sendiri merasa awalnya merasa mempunyai satu tanggung jawab besar terhadap karya ini. Bagi saya material adalah perpanjangan dari badan saya sendiri, jadi sejauh ini untuk beberapa proyek ke depannya, saya lebih cenderung mengerjakan performance art video, walaupun di paralelnya terkadang saya melakukan juga beberapa performance art, tapi tidak semua event kemudian bisa berhubungan dengan performance art secara langsung, jadi akhirnya saya hanya menggunakan beberapa medium yang bisa saya singgungkan dengan performance art, tapi dalam beberapa hal sih yang pasti judul-judul yang saya berikan adalah sejauh ini yang tentang 5W1H itu, jadi misalkan saya punya karya judulnya what, atau ada who, atau ada when, ada how, ada where, jadi itu yang saya combine, jadi saya bilangnya proyek saya itu 5W1H and 1Husband, jadi saya berawal dari judul-judulnya seperti itu, sebenarnya itu untuk menghubungkan proses personal, jadi misalkan saya saat ini berasama siapa, dengan siapa, lagi ada apa, ngapain aja, itu cerita-cerita yang memang akhirnya berbasis pada bentuk kehidupan sehari-hari saya aja. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.